Intro PPKM resmi dicabut oleh presiden oleh pemerintah Pertanggal pada tanggal 30 Desember 2022 Nah ini berita yang berita gembira ya Kalau dibilang berita gembira karena pemerlakuan PPKM ini sudah lama Sudah hampir 3 tahun Nah disini diterbitkan di salah satu media Bahwa ada beberapa poin dalam pencabutan ya Pencabutan PPKM ini ada 4 poin yang harus diingat Dan yang disampaikan oleh pak presiden Disini pada tanggal ya 30 Desember 2022 PPKM resmi dicabut mulai hari ini Alasannya ini alasannya ya Ini kita coba lihat ya di bawah ini Disini Presiden Jokowi resmi mencabut kebijakan pemerintah pembatasan Kegiatan masyarakat atau PPKM mulai hari ini Jumat 30 Desember 2022 Hal itu dikatakan Jokowi di Istana Negara Jakarta Jumat ya Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada Kebijakan gas dan rem yang menyeimbangkan penanganan kesehatan perekonomian Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir pandemi COVID-19 semakin terkendali Di kata dia menurut Jokowi hingga 27 Desember 2022 Di Indonesia hanya terjadi 1,7 x 1 juta penuduk dan positif Rates mingguan hanya sebesar 3,35% Selain itu tinggal kecerisian di rumah sakit atau bed oksupensi ratio atau BOR Sebesar 4,79% dan akan kematian sebesar 2,39% Ini semuanya berada di bawah standar WOKT Jokowi Sebelum PPKM dicabut keadaan Jokowi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia Berstatus PPKM level 1 yang menandakan pembatas kerumunan dan pergerakan orang di tingkat Nah Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengkaji penantus status PPKM selama 10 bulan Nah ini poin-poin yang penting yang diingat dalam pencabutan PPKM ini ya Yang harus diingat oleh masyarakat ini adalah Masih ada hal-hal yang perlu diingat dan diberlakukan ya Poin-poin pernyataan Jokowi soal pencabutan PPKM pertama adalah Minta masyarakat waspada tetap pakai masker Ya jadi meskipun sudah PPKM sudah dicabut ya Penelakuan PPKM sudah dicabut tapi Diminta, dihimbau ya Masyarakat tetap waspada, tetap pakai masker Jokowi mengingat ke masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada Dikatakannya masyarakat harus meninggalkan kesadaran dan kewaspadaan dalam menghadapi risiko COVID-19 Pemakaian masker di keramaian dan ruang tertutup harus tetap dilanjutkan kesadaran Vaksinasi harus terus digalakan Karena ini akan membantu meningkatkan imunitas Nah itu sih, saya setuju sih Pertama ini Poin kedua, minta masyarakat semakin mandiri dan mencegah penularan Selain itu, Jokowi meminta masyarakat supaya lebih mandiri dan mencegah penularan Mendeteksi gejala serta mencari pengobatan COVID-19 Tidak lupa, aparat dan lembaga pemerintah Masih tetap bersiaga Nah gitu ya, bawaannya ya Fasilitas kesehatan di semua wilayah harus siap Siaga dengan vaksinitas dan tenaga kesehatan Pastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan Utamanya vaksinasi boster Ya oke, karena Apa namanya Kebanyakan yang sudah vaksin kedua sudah merata ya Makanya vaksin boster ini perlu juga ya Yang ketiga, Satgas COVID-19 tetap dipertahankan Lebih lanjut, Jokowi menegaskan Satuan tugas atau Satgas COVID-19 tetap ada Walaupun pemberlakuan PPKN Bicaput Keberadaan Satgas COVID-19, Jokowi untuk merespon jika terjadi penyebaran Jokowi yang cepat Dalam masa transisi ini, Satgas COVID-19 pusat dan daerah tetap dipertahankan untuk merespon penyebaran dan yang cepat ya Itu kata Pak Presidennya Untuk yang keempat ini, ya mungkin sudah berjalan beberapa tahun ya Saya, ini masih di, apa namanya, dilanjutkan ya Yang keempat itu adalah bantuan sosial akan tetap dilanjutkan Jokowi memastikan bantuan sosial atau bantuan sosial tetap dilanjutkan Walaupun PPKN Bicaput, ini juga perlu saya sampaikan, jangan sampai ada kekhawatiran Walaupun PPKN Bicaput, bantuan sosial tetap dilanjutkan Katanya, selain Basos, Jokowi mengatakan bantuan vitamin dan obat-obatan akan tetap tersedia di layanan fasilitas kesehatan atau kaskes Yang ditunjuk, ya Jokowi juga menyampaikan bahwa insentif Insentif pajak terus dilanjutkan Jadi itu beberapa poin yang dalam pencabutan PPKN ini Meskipun sudah berlaku beberapa tahun Baik pembatasan, apa namanya, harus wajib memakai masker Kemana-mana dengan pembatasan-pembatasan sesuai dengan yang terdalam PPKM Aturan PPKM, tapi disini sudah dilakukan pencabutan pada tanggal 30 Desember 2022 Tetapi ada beberapa poin yang harus dijalankan dan harus dilaksanakan Itu aja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!